Oke ketemu lagi dengan saya Dikurnya di channel Nah pada video kali ini saya akan mereview bagaimana rasa berkendara Innova Ribbon ini di jalan tol ya Kebetulan saya sudah di jalan tol Ini akan saya coba review untuk rasa berkendara di Innova Ribbon Untuk kaki-kaki untuk ban ini masih standar semua ya Jadi masih standar Ya untuk kaki-kaki masih standar Ya jadi kita akan rasakan bagaimana rasa berkendaranya ya Untuk fine leg dan kaki-kakinya masih standar Untuk mesin pun untuk Innova saya ini sudah remap Cuma ya masih oke lah masih termasuk standar lah Karena cuma remap-remap biasa aja ya Dan penggantian down pat from pat aja Ya oke sekarang saya akan jalan Saya akan review ya bagaimana rasa berkendara naik Innova Ribbon Oke langsung saja saya akan jalan di tol ya Ini untuk tolnya ini tol Probolingo Surabaya Jadi untuk tolnya ini cukup lumayan sepi Jadi untuk ngevlog-ngevlog masih oke lah gak apa-apa Ya yang penting jangan kenceng-kenceng Ini tolnya sepi sekali dan untuk tolnya itu dia jalannya itu gak bagus ya Untuk tol Probolingo itu jalannya itu gak rata dia gelombang-gelombang Nanti akan saya review bagaimana rasa berkendaranya Ya ini saya sudah mulai masuk ke tol Ya lalu untuk akselerasi Untuk akselerasi ini Innova ya Kalau saya gas benih ini dia langsung cepat ya naiknya ya Nyaman sekali mobilnya itu oke Ya jadi untuk tol ya kalau masalah mesin ya Innova jangan ditanya ya Apalagi kalau sudah upgrade mesinnya upgrade Atau sudah remap Itu pasti nyaman sekali Oke untuk bagaimana untuk dari segi BBM ya Nah ini saya sudah trip Saya nolkan tadi sebelum perangkat Dan ini sudah jalan 117 kilo ya Nah ini untuk BBMnya Nah ini bisa 17,4 km per liter Ya ini sekarang menggunakan mode normal ya Saya gak mode eco dan gak mode power Ini bisa 17 km per liter Ini kalau menurut saya ya sangat worth it sekali Sangat irit sekali Dengan mesin yang tenaganya besar Ya bisa dapat 17,4 di dalam tol Yang kemampuan aja 17 lah Dengan kecepatan konstan kita jalan 100 Kita jalan 120 Ini dapat 1,17 ini oke sekali ya Apalagi kalau kita bisa isi biosolar Wah itu jadi sangat murah sekali Ya biosolar kan cuma 6,800 Lalu konsumsi BBMnya 1,17 Wih ya mantap sekali ya Ini bahkan bisa Kalau diakumulasi dengan uang Ya bisa lebih irit daripada mobil LCGC sekelas Aila sekelas Dio ya Seperti itu Ya lalu akan saya bahas Bagaimana kenyamanan mobil Innova Ribbon ini Oke dari segi kenyamanan Dari segi kenyamanan Kita jalan konstan Jalan 100 Jalan 120 Ini untuk mobil Innova ya Serasa kita jalannya 60 Ya kita gak serasa mobil ini Terasa kenceng sekali Kita gak rasa seperti itu Jadi yang kita rasakan Nah Innova Ribbon itu Mobil itu sebenarnya sudah Cepat ya Jalannya sudah kenceng Sudah 120 seperti ini Tapi kita berkendara Di dalam mobilnya itu Serasa kita jalan pelan Serasa kita jalan 60 80 Seperti itu Ya karena apa? Karena mobil Innova nya Karena mobil Innova kan dia nyaman Suspensinya nyaman Ya lalu mesinnya enak Dia gak ngoyo Ya jadi serasa kita jalannya pelan Ya beda kalau mobil gak enak Kalau mobil gak enak itu Kita jalan pelan aja Terasa kenceng Terasa banter ya Tapi kalau di Innova ini Kita jalan banter kenceng itu Terasa pelan sekali Ya lalu setirnya Untuk dari setir-setir Kalau kita pakai di tol Untuk Innova ini Pas ya enak Dia terasa antep Terasa berat Jadi mobil itu gak terasa Ngeleng-ngawang seperti itu Ya untuk dari setirnya Jadi Memang untuk Innova ini Katanya terkenal setirnya berat Ya memang berat Kalau kita gunakan di dalam kota Kita parkir-parkir Jalan pelan Parkir di mal Parkir di dalam kota Yang sering muter setir Itu pasti kita rasakan Setirnya berat Ya memang berat Tapi kelebihannya Setir berat Kalau kita di kecepatan tinggi Kita gunakan di tol Maupun di jalan Yang kecepatan tinggi Itu mobilnya terasa Stabil sekali Terasa setir itu Gak lari kanan-kiri Kanan-kiri Seperti itu ya Jadi Terasa mobil itu stabil Terasa mobil itu Terasa berat Ya oleh sebab itu Kita rasakan Untuk kita naik Innova itu Mobilnya kenceng Tapi serasanya kita itu Mobilnya kok pelan Seperti itu Padahal kita lihat speedo Sudah 120 Sudah 140 Seperti itu Ya Jadi dari segi kenyamanan Untuk Innova ini Kita jalan di tol Yang kurang rata Seperti ini Nah ini tol Probolinggo itu Aduh tolnya itu jelek sekali Banyak sambungannya Itu jalannya Gak rata sekali Itu Innova itu Nyaman sekali Mobilnya itu Gak terlalu Mentul-mentul ya Memang Innova itu empu Tapi empunya itu pas Jadi empunya itu Empu-empu Agak ada kakunya Jadi saat melewati jalan yang kurang rata Gelombang itu Dia empu Tapi Dia gak Gimana ya Dia gak Misalnya kena Gelombang itu ya Biasanya kan Mentul-mentul-mentul Seperti ini itu Depannya maupun belakangnya Ngayun-ngayun Tapi itu Innova itu Enggak Mungkin ya mentul sekali Tul-tul gini aja Itu sudah selesai Itu karena suspensinya dia Bagus ya Jadi kita merasa Mobilnya itu Gak mentul-mentul Merasa enak Pas Setelannya pas Innova itu setelannya pas Suspensinya itu enak Gak terlalu empu Gak terlalu keras Kalau terlalu empu Ya gak enak Terlalu keras Ya gak enak Seperti itu ya Jadi untuk kenyamanan Innova ini Untuk di jalan tol Mantep sekali lah Oke sekali Ya Seperti itu ya Lalu dari segi mesin Ya dari segi mesin Tadi saya sudah bahas Sudah ulas Untuk dari mesin Innova Kalau kita jalan 120 Itu gak ngoyok sama sekali Kita bisa lihat RPMnya gak sampai 2000 Hanya 1800 Ya ini 120 loh ini Ini RPMnya jalannya pelan sekali Artinya ini berarti mesinnya gak ngoyok Dia cuma berputar 1800 RPM Sudah bisa menjalankan mobil 120 km Itu berarti menandakan mesinnya gak ngoyok Ya seperti itu Yang saya rasakan untuk mesin ini sangat-sangat cukup Lebih dari cukup lah untuk Innova ini Ya Baik kita gunakan sendirian Kita gunakan banyak penumpang Misalkan kita full Itu gak ada bedanya ya Kalau menggunakan Innova Jadi Mesinnya itu Meskipun kita isi mobil Itu muatan penuh Itu mobilnya itu Masih terasa nyaman Masih terasa Untuk mesinnya itu Terasa gak terlalu ngoyok Seperti itu Gak ada bedanya Kalau menurut saya Mau kita isi banyak orang Mau kita sendirian Itu sama-sama enaknya Ya mungkin karena dia mesinnya diesel Dan diesel kan powernya besar Jadi Untuk Tenaganya itu oke Misalnya ini ya Dari 110 Kita nyalip Nah ini gak ngoyok sama sekali mesinnya Nah ini sudah 120 Ya Innova itu mesinnya oke Mantap sekali ya Seperti itu ya Lalu untuk kenyamanan ya oke sekali Daripada kita menggunakan Pajero Kita menggunakan Fortuner Itu gak enak sama sekali ya Untuk suspensinya itu Apalagi untuk Pajero itu Suspensinya terlalu empuk Sehingga Kalau kita gunakan di tol Itu kecepatan tinggi Itu bahaya sekali mobilnya Yang banyak terjadian kan Di tol itu Pajero Yang guling Seperti itu Fortuner yang guling Itu karena dia Bodinya terlalu tinggi Lalu terlimbung Ya seperti itu Jadi mentul-mentul Limbung Jadi gak imbang Jadinya mobilnya Bisa nguling Seperti itu Ya tapi kalau Innova ini Gak limbung sama sekali ya Ya ada limbungnya lah Karena dia leather frame Saya gak Gak munafik Innova Gak ada limbungnya Gak Dia masih ada limbungnya Cuma ya enak Limbungnya itu stiff Masih kaku Gak terlalu lembek Mentul-mentul Goyang-goyang seperti itu Ya Dan untuk skim mesin Ya mantep sekali lah Kalau Innova ini ya Tidak ada duanya ya Tadi kita sudah saling Oke untuk dari kenyamanan Lalu dari mesin Oke Lalu untuk dari kegedapan kabin Untuk dari kegedapan kabin Untuk suara ban Ya kalau kita melewati Tol ini kan Tol yang Dia cor ya Tol cor Itu suara nginya itu Masih ada Cuma gak kenceng Ya beda dengan Saya sebelumnya itu Kalau saya pakai expander Itu kalau saya pakai expander Suara nginya itu terasa Terasa lebih kenceng Daripada Innova ini Jadi untuk Kedapan kabin Untuk Innova ini Saya akui oke lah Mantep sekali mobilnya Ya untuk dari Root noise-nya Suara ban Itu Gak begitu terdengar Masih ada terdengar dikit Cuma gak kenceng Sampai Seperti itu ya Masih nyaman sekali Ya masih oke Lalu untuk misalkan Kita melewati sambungan-sambungan Tol yang kasar Atau tol yang kasar itu Ger-ger-ger-ger-nya itu Gak ada di Innova ya Itu enak sekali Limpuh sekali Beda kalau saya menggunakan expander Itu ger-ger-ger-nya Sambungannya tolnya itu Terasa sekali Ya Untuk di Innova ini Gak terasa ya Ada sedikit Cuma gak Gak parah sekali Seperti itu ya Enak Kalau kenyamanan Innova ya Semua orang pasti Berkata Nyaman ya Nah itu untuk Kedapan kabin Untuk road noise-nya Lalu untuk suara angin Ya Untuk suara angin ini Kalau saya tutup Saya buka dulu ya Nanti bedanya ya Ini saya buka Nah ini sudah Saya tutup kembali Ya untuk suara angin Menurut saya cukup Lumayan kedap Cuma suara Wuh Kayaknya itu masih ada Cuma sedikit sekali Kita dengarnya sedikit sekali Masih nyaman lah Masih Masih silent Masih kedap Ya untuk suaranya Di Innova Untuk kegedapan kabinnya Seperti itu ya Jadi untuk segi mesin Oke mantep Tidak ada masalah sama sekali Kita gunakan titol Masih nyaman sekali Untuk nyalip-nyalip Ya Lalu untuk limbungnya itu Untuk Innova ini Ya ada limbungnya Cuma gak selimbung Pak Jiro Fortuner Ya lalu untuk dari Segi kegedapan kabin Itu oke lah 90% lah Ya bisa meredam 90% lah 10% nya masih ada Suara sedikit Ya seperti itu Jadi untuk yang Mau beli Mau cari mobil Saya mau mencari Beli mobil keluarga Yang nyaman Yang kalau digunakan Luar kota Mau luar kota Di tol Maupun dalam kota Itu enak Ya lalu Untuk mesinnya Yang tangguh kuat Lalu untuk Kabinnya yang lega Kita bisa lihat Lega ya kabinnya Nah ini lega Bagian tengah pun Kabinnya lega sekali Ya untuk kabin lega Lalu untuk Misalkan mobil keluarga Yang kita jangka lama Ya gak ada lagi Pilihannya ya Cuma di Innova Ya kalau kita cari Kenyamanan ya Innova Kalau kita cari Gagagahan Bagus-bagusan Keren-kerenan Ya Pajero Fortuner itu kan keren Dia bodinya luarnya Cuma saya jamin Kalau sudah pakai Innova Pakai Pajero Fortuner Akan terasa gak enak Suspensinya itu Kalau Fortuner Suspensinya itu Terlalu keras Kalau Pajero itu Terlalu lumpuh Jadi mentul-mentul Kalau Fortuner itu Terlalu keras Jadi gerotak-gerotak Seperti itu Ya yang saya Rasakan seperti itu Ya Oke sekian aja Video dari saya Semoga video ini Bisa jadi Pertimbangan Mau beli mobil apa Yang nyaman Mesinnya White Bundle Bisa Menurut saya Pilihan tepat adalah Innova Reborn Yang diesel ya Kalau bisa ya beli yang diesel Karena yang diesel Jauh lebih kuat Mesinnya Karena diesel Dan sisinya 2500 Dan otomatis Kalau kita bisa isi Biosolar Itu pasti ekonomi Sekali Untuk akumulasi Uangnya itu ekonomi Sekali Apalagi kalau kita bisa Ini 17,5 km Per liter ya Siapa yang gak mau ya Soalnya 6800 Konjunsi BBM nya 17,5 km Per liter Itu sangat Irit sekali Ya sekian aja Video dari saya Bagaimana review Rasa berkendara Innova Reborn ini Di jalan tol Terima kasih Semoga video ini Bermanfaat Bagi yang Pertimbangan Ingin membeli Mobil yang tangguh Kuat dan nyaman Terima kasih Salam sehat selalu Lancar cekinya Amin